Halo semuanya, ini hanya adalah preview episode 39. Dalam preview ini, Lee In-ok datang ke rumah Taekyung. Dia menarik dan beritahu Taekyung bahwa Taekyung bukan anak dia lagi. Dia tidak tahu anak dia yang menipu. Tapi terlihat bahwa Lee In-ok akan meletakkan ketika dia menemukan Hang-o dan Yeon Do-des akan berjalan lagi. Taekyung dan Taekyung akan kembali bersama. Tapi masalahnya tidak pernah berakhir dengan mereka. Dalam kesempatan kebahagiaan mereka, Hanel mempunyai hampir. Hanel adalah sakit dan harus dihospitalisasi. Yeon Do is crying. Dia takut sesuatu yang akan terjadi dengan Hanel. Bongnim haks Yeon Do. Dia menarik Yeon Do dan menarik Yeon Do untuk kembali kepadanya dan menarik Hanel bersama. Dia menarik Yeon Do untuk mencari semua. Tetapi sepertinya Yeon Do menarik. Dia masih ingin menarik untuk Taekyung dan masih ingin menghabiskan hidup dia dengan Taekyung. Dia juga akan menarik Jun Ha untuk pergi ke Amerika. Jun Ha tidak dapat menarik Yeon Do. Dia akhirnya beritahu Gang family bahwa dia adalah Hanel's biologi. Jun Ha percaya bahwa Yeon Do akan menarik untuk kembali ke dua kali setelah setelah Gang family menarik Jun Ha adalah Hanel's real father. Setelah mendengar bahagian itu, entire Gang family is shaken. Gemsul is in shock and almost fainted. While Lin Oak asks Yeon Do not to shy away and tell the truth. Okay everyone, that's the preview this time. And thank you for watching my video. Bye. 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 Bye.